Intro Oke, jadi akhirnya hari ini gue bisa jelasin Bukan jelasin sih, sebenernya cuma ngasih saran doang Terutama banyak dari kalian yang menanyakan ke gue juga Gimana cara ngejaga privacy atau keamanan diri kita sendiri Di dunia digital atau pada saat kalian online dan segala macem Jadi sebenernya kan karena lumayan banyak ya Kemarin kasus yang beberapa website jebol dan segala macem Itu memang di luar kendalinya kita Tapi gimana sih caranya kita meminimalisir lagi Dari data-data kita yang diperjual belikan Terutama terhadap banyak phisher di Indonesia ya Banyak banget yang temen gue pun banyak yang kena Seperti ya seperti udah terbiasa gitu Kalau misalnya ada orang minta tolong dan segala macem Main kirimin OTP code gitu misalnya Jadi banyak phishing website yang sengaja diciptakan Untuk semirip mungkin dengan misalnya bankingnya kalian Atau bahkan beberapa website besar yang cukup menipu Desain itu bener-bener mirip banget Jadi kalian emang harus lebih awas disitu Nah jadi topiknya kita itu lebih ngebahas Masalah ngejaga gimana biar datanya kita itu lebih aman Dan bagaimana surfing di dunia digital itu lebih aman Oke jadi yang tips pertama itu adalah masalah Kalau kita itu paling sering kita lakukan adalah browsing kan Nah kalau kalian browsing tergantung dari itu nanti mungkin tips kedua Tapi yang pertama ini adalah kalau kita browsing menggunakan browsernya kita Kita kan sering tuh ke website-website segala macem Apalagi kalau kita lagi browsing beberapa kata kunci yang kalian mau cari Atau kalian riset Itu kalian harus pastikan juga Terutama kalau kalian itu diminta untuk mendaftar Jadi kalau website itu ada yang perlu daftar Apalagi yang namanya itu transaksi online Kalian pastikan kalau website itu udah SSL Jadi biasanya ini kalian bisa temukan itu di sebelah kanan di browsernya kalian Sebelum address atau URL addressnya itu ada Disitu biasanya ada tulisan Bukan tulisan mungkin gambar ya Atau di kanan bawah atau di kanan kiri kalian Eh di kiri kalian di bawah kiri Ada tulisannya secure connection Nah itu di sebelah atas kanannya Kalau di sebelah URLnya itu biasanya ada tanda gembok Dan itu biasanya menunjukkan kalau website-nya udah Lumayan secure dengan SSL Nah itu SSL itu ada banyak lagi sertifikatnya Ada macem-macem yang mengeluarkan sertifikatnya dari Keamanannya website tersebut Nah jadi kalau kalian emang Mau mastiin Apakah kalian di tempat yang benar Atau misalnya kalian mendapatkan suatu link Untuk misalnya harus bayar sesuatu Kalian pastikan juga kalau itu udah SSL Selain itu sebenarnya sih Lebih ke mayoritas masalah kalian udah terbiasa ya Karena terutama buat orang-orang yang udah tua Itu agak lumayan sulit untuk kalian ajarkan Jadi sebenarnya agak riskan Karena ada banyak banget seperti Iklan yang lebih memancing Untuk kalian percaya Seperti adanya suatu virus atau segala macem Kalau kita yang lebih me-like terhadap teknologi Mungkin kita akan lebih pahami bahwa Oh ini cuma iklan gitu Atau cuma spam doang Jadi lo gak terlalu mempermasalahkan Tapi Yang zaman sekarang mulai banyak Itu adalah dari email Kita dilempar untuk ke sesuatu Website lagi yang kalian harus login Ini paling sering itu untuk Apple purchase Dan ada misalnya untuk mereview suatu barang Atau kalian diberi suatu barang Kalian harus ke website itu lebih dahulu Pertama kalian gak cuma cukup ngeliat dari website-nya doang Atau dari alamat email-nya doang Jadi kadang kita sempet Bahkan ya di TLM itu menerima Bahwa suatu email yang berdasarkan dari Perusahaan email tersebut Jadi gue juga bingung Mereka masking-nya seperti apa Tapi kalau kalian telusuri lebih jauh Itu akan lebih jelas Kalau itu hanya cuma masking doang Untuk alamat email-nya Jadi kalian harus lebih awas Di bidang itu juga Jadi jangan asal main ngeklik suatu link Apalagi kalau link-nya itu Misalnya untuk melakukan Apa ya Pembayaran Atau kalian memasukkan Jadi kadang Kalian harus Misalnya nih Untuk klik BCA gitu misalnya Kalian udah masukin segala macem Nanti pas kalian login Harus masuk lagi ke klik BCA-nya Jadi setidaknya level satunya Mereka udah tau dulu Masalah ID kalian Dan password-nya kalian Jadi selalu pasiin URL-nya selalu dipasiin lagi Dua kali Kalian cek Terutama setiap kalian melakukan suatu transaksi Atau kalian Harus mendaftar ke suatu website Yang menggunakan tanpa SSL Jadi itu yang harus kalian pahami Terlebih dahulu Dan itu menurut gue Salah satu Tips yang Paling dasar Untuk kalian bisa Lakukan sehari-harinya Nah untuk Kedua Ini adalah Masalah browser yang kalian gunakan Gue yakin Mayoritas dari kita itu Menggunakan misalnya Google Chrome Karena yang paling accessible Dan itu yang paling kalian tau Dan udah kalian gunakan Dari lama Tapi sebenernya Kalau mau bener-bener Yang safe banget Ada opsi yang namanya Tor Browser Jadi Tor Browser itu Cara kerjanya itu Untuk mengobfuscate Koneksinya kalian Bahkan Tornya itu sendiri Menyarankan kita Untuk jangan mengganti Atau meresize Window Dari Browser itu sendiri Karena sebenernya kita bisa Mendapatkan Device yang orang gunakan Melalui dari ukurannya Jadi kalau kalian Suatu web developer Entah front end Atau back end Kalian juga tau kalau Kalian harus men-setup Biar suatu device itu Ketauan dari Ukuran Atau resolusi Yang digunakan Jadi dia akan otomatis Dynamic gitu loh Ukurannya Itu kalian bisa tau juga Dari situ Dari device yang kalian gunakan Segala macem Jadi mereka bahkan Menyarankan untuk Jangan diubah-ubah Tapi kelemahannya Dari Tor adalah Tor itu Cukup lemot Cukup lambat Dibandingkan dengan Browser-browser lain Karena koneksinya Harus melewati Berbagai lapisan Jadi sama aja Kayak misalnya bawang Makanya namanya Istilahnya itu Tor Onion Browser Jadi banyak lapisan Untuk mencapai Datanya kalian Atau apa yang kalian lakukan Nah itu adalah Tor Browser yang bisa Kalian gunakan Jadi kalau kalian Bener-bener mau aman banget Itu yang paling aman Dan paling safe Dalam menjaga Privacy kalian Atau datanya kalian Bahkan Tor Browser itu Bisa dibilang Digunakan oleh banyak Jurnalis Yang menggunakan Website Dan NGO Non-government Organization Itu banyak yang menggunakan Tor Browser juga Dimana websitenya Hanya bisa diakses Pada saat kalian Menggunakan Tor Browser Dan gue rasa Untuk masalah keamanan Ya itu bagian keamanan Tentunya masih banyak Website yang negatif Yang bisa kalian akses Cuman menggunakan Tor Browser Bahkan Untuk jual beli data Atau mengecek data Seseorang yang Udah di jebol atau enggak Itu menggunakan Tor Browser juga Cuman itu adalah topik yang lain Gue gak akan ngebahas disini Dan Ini kan untuk menjaga Keamanan ya kalian Jadi gue gak akan Memberikan tips apapun Terhadap hal tersebut Nah untuk pilihan masalah browser Sebenernya kan masalah ada di Chrome Sama ada di Mozilla Firefox Mozilla Firefox itu Ya mereka bilang Kalau mereka lebih Mementingkan masalah data Dan privasi Sedangkan kalau Chrome Kalian udah tau juga Sebenernya Seperti yang gue Di konten gue yang sebelumnya Masalah privacy Itu gue ngebahas tentang Masalah Chrome itu Menggunakan datanya seperti apa Tapi kalau itu gak bermasalah Buat kalian Ya tentunya Kalian masih bisa pake Tapi masalah UI dan UX Gue rasa untuk pindah Ke berbagai browser lainnya Menurut gue itu bukan Suatu hal yang sulit Yang sulit adalah Menjaga semuanya yang ada Masalah yang udah kalian save Misalnya yang ada di Google Chrome Karena mayoritas dari browser-browser ini Kan memberikan tuh Untuk kalian nge-save Passwordnya kalian ID-nya kalian Dan bahkan kartu kredit Jadi selama kalian misalnya Tau CVV code-nya Kalian bisa langsung keluar Semua datanya Untuk ngeliat ID sama password Itu membutuhkan PIN dari komputernya Atau Face recognition Nah sebenernya hal seperti ini tuh Cukup riskan Kecuali kalau kalian Emang gak pernah berbagi Dan segala macem Tapi kan ini Komputer kalian bisa diakses Sama orang banyak gitu Misalnya laptop gitu Ada temen kalian Atau segala macem Kita gak ada yang tau Niatnya mereka seperti apa Dan segala macem Menurut gue Cara paling aman Sebenernya jangan naruh Di browsernya kalian Terutama kalau kalian misalnya Suka pindah Atau menggunakan komputer Orang lain Dan kalian menggunakan Loginnya kalian Di komputer tersebut Apalagi kalau kalian lupa Itu semua Aksesnya bisa dibuka Jadi saran gue Jadi saran gue adalah Kalau kalian mau menggunakan Itu untuk nge-save password Dan kartu kredit kalian Sebenernya ada opsi Dengan menggunakan third party Karena ini semua kan Free service Jadi Menurut gue Sulit banget Untuk gue pribadi Bisa Meryakini Data yang menurut gue Sangat-sangat penting Itu di Tangan Suatu jasa Yang diberikan secara gratis Jadi Menurut gue Kalau memang ada Akan ada pengeluaran kalian Yang Tentunya menjadi lebih besar Tapi menurut gue Hal yang sangat normal Untuk mendapatkan Semua fitur-fiturnya Itu adalah Menjaga menggunakan third party Seperti misalnya Ada NOR Terus ada Pass manager Itu segala macam Kalian cari yang benar-benar reliable Dan itu menurut gue Jauh lebih aman Daripada kalian menggunakan Yang bawaan dari browser Dan selalu gunakan Email Dan passwordnya Emailnya mungkin kalian Gak masalah Yang sama Tapi yang penting Password kalian itu Kalau bisa Selalu Beda dari setiap Yang kalian daftarkan Misalkan kalian punya Di Netflix Punya Disney Plus Punya I don't know Kaskus Tokopedia Dan segala macam Usahakan selalu berbeda Untuk semua passwordnya Jadi jangan sampai Kalau satu jebol Ya orang akan mencoba Apakah password itu Sama di berbagai Daftar yang kalian gunakan Di website-website lain Jadi selalu Selalu Bedakan untuk masalah passwordnya Terus ditambah lagi Menurut gue Saran gue adalah Kalau kalian punya email Tolong Dipisahkan juga Email dimana kalian menggunakan Untuk transaksi Mana email yang Untuk misalnya Untuk kalian jual beli Dan mana email yang Cuman khusus untuk Entertainmentnya kalian doang Jadi kalau bisa itu Selalu dipisah Dan memang itu adalah Pekerjaan yang lebih ribet Buat kitanya Tapi kalian bisa Kalian bisa tahunya Jauh lebih mudah Pada saat Ada suatu email Yang udah compromise Kalian lebih aman Jadi kalian tau bahwa Oh penyebabnya itu ini Nah jadi kalau semakin banyak Kalian punya Jadi kalian lebih aman Jadi kalau ada satu yang compromise Yang lain-lain itu Kalian gak compromise Ditambah lagi Kalau passwordnya kalian Juga berbeda-beda Jadi memang Ada pekerjaan lebih Tapi menurut gue Kalau kalian menggunakan password manager Dan segala macam Ya itu jauh lebih aman Buat kalian dan lebih mudah Untuk kalian gunakan Gak perlu lagi ribet-ribet Dan sekarang password manager Sekarang juga udah Pinter banget Kalian bisa antar device Dan segala macam Juga udah bisa Automated Jadi untuk masalah itu Gue rasa Sangat-sangat penting Dan selain itu juga Selalu nyalakan Two point atau Two factor authentication Jadi kalian biasanya Kalau login atau segala macam Dari ke HP Atau segala macam Seperti misalnya Steam Atau Uplay Dan segala macam Kalian ada Harus ada key di HP juga Untuk kalian input Pada saat kalian login Ke komputer yang berbeda IP yang berbeda Atau kalian misalnya Menggunakan VPN Itu pasti akan diminta lagi Jadi itu adalah Faktor yang sangat penting Buat kalian Kalau kalian itu Memang lagi browsing Dimana-mana Nah yang ketiga Ini sebenarnya Masih berhubungan dengan Browser Berbagai macam browser Yang kita gunakan Itu kalian bisa cari Ada yang namanya Plugins Kok gak tau banyak Ya pasti kalian juga Udah pada tau lah Yang nonton ini Kalau plugins itu udah banyak Gue rasa juga banyak yang dari kalian Nonton ini juga menggunakan Ad-log gitu misalnya Yang sebenarnya gue sarankan Jangan tolong Kalau nonton kita Atau nonton TLM Tolong dimatikan dulu U-blocknya Atau ad-blocknya Nah jadi Kalau kita menggunakan plugins Disini tuh ada macam-macam Sebenarnya ada Namanya itu privacy badger Dan ada Namanya blur Nah ini keduanya ini Untuk ngejaga Cookies-cookies Yang sebenarnya Gak diperlukan Di suatu website Dan mereka bisa Mengatur sendiri Mana aja cookies Yang bener-bener Krusial doang Yang biar bisa berjalan Di website-nya Atau kalian bisa Mundar-mandir di website-nya Atau surfing di suatu website Tanpa mengambil Data-data yang penting Jadi privacy badger Itu juga gratis Kalau blur Dia ada yang gratisnya Tapi ada yang berbayarnya juga Nah Kalau privacy badger itu Biar ngejaga Semua datanya itu Gak diambil Dan siapa sih Yang sebenarnya suka Kalau Ya kita selalu Dibombardir dengan iklan Yang sebenarnya Ya buat gue sih Intrusif banget Kalau dimana gue Habis ngomong sama seseorang Atau gue searching sesuatu Dan tiba-tiba gue diiklanin Dengan produk tersebut Terus-terusan Karena yang lama-lama Enak juga gitu Dan itu berarti kan Orang Berarti ada suatu sistem Yang udah Mendetail Atau mendata kalian Bahwa Oh lu tuh sukanya ini Jadi gue kasihnya Barang-barangnya seperti ini Ini terus gitu Sedangkan Ya mungkin ada beberapa orang Yang mikir Kalau itu memudahkan mereka Segala macem Tapi menurut gue Itu cukup creepy ya Pada saat Lo lagi ngomong dengan seseorang Misalnya terus tiba-tiba Ada orang yang datang Ini loh ada barang kayak gini Harganya segini gitu Ya gue gak suka hal tersebut Nah Kalau masalah pluginnya Blur Ini menurut gue Sangat-sangat penting Jadi dia Mirip sama Nord juga Ada password managernya juga Tapi yang gue Sangat-sangat suka dari Blur Adalah Untuk ngejaga Masalah transaksinya kita Terutama kalau Kalian itu sering menggunakan Kartu kredit Untuk bertransaksi di internet Jadi apa yang Blur lakukan Adalah menggunakan Bisa dibilang adalah Apa ya Bisa dibilang Kopian dari kalian Jadi semuanya itu Menggunakan Portalnya Blur Jadi kalau kalian menggunakan Misalnya ini CVV kode kalian Nomor kartu kreditnya kalian Dan namanya kalian Mereka akan buatkan Virtual credit cardnya Jadi untuk semuanya Itu melalui Blurnya Bahkan kalian bisa Menggunakan Menggunakan kartu kredit Yang virtualnya ini Untuk Meng-obfuscate Punyanya kalian Dan kalian bisa Melimit Jumlah yang kalian bisa Pakai untuk kartu kreditnya kalian Jadi secara financial Atau secara Financial security Itu sangat-sangat baik Menurut gue Untuk menggunakan Blur Terutama buat kalian Yang orangnya itu Terlalu Ya kayak si Aldo gitu Misalnya Yang misalnya tiba-tiba Lagi suka sesuatu Main asal beli Ya itu kan Lu terlalu Impulsive banget Kalau kalian impulsive buyer Juga mungkin itu berguna Blur Karena kalian akan lupa Dengan kartu kreditnya kalian Yang asli Karena semuanya ada di Blurnya itu sendiri Dan Blurnya itu Gak menggunakan nama asli kalian Gak menggunakan nomor kredit Yang aslinya kalian Dan segala macem Jadi walaupun Misalnya ada suatu attack Yang man in the middle Yang walaupun Sebenernya kemungkinan Sangat kecil Walaupun itu sangat besar Nanti akan gue bahas juga Masalah itu Di wifi public Misalnya itu sangat besar Kemungkinannya Tapi Man in the middle attack Gue rasanya jauh-jauh Lebih aman Kalau kalian menggunakan Seperti obfuscation Yang ditawarkan oleh Blur Cuman ya lagi-lagi Blur adalah service Yang berbayar Untuk mendapatkan Fitur seperti itu Tapi kalau untuk Password Manager Dan segala macem Blur bisa memberikan kalian Opsi yang lebih murah Itu gratis Nah terus setelah Dari level browser Terus kita ngomongin pluginnya Nah terus kita balik Masalah Koneksi keseluruhannya Ini adalah Menggunakan VPN Nah saran gue adalah Jangan pernah Menggunakan VPN yang gratis Seperti yang kalian Semua gue tau Gue rasa kalian semua udah tau lah Kalau namanya Suatu produk itu gratis Berarti kita adalah produknya Mayoritas dari VPN yang gratis Itu gak bisa Dipertanggungjawabkan Datanya itu Buat siapa Datanya kemana Disimpannya seperti apa Kerjasamanya sama siapa Apakah kalau ada Suatu badan yang Mau mengambil mereka bisa Obfuscationnya seperti apa Itu jarang terbuka Jadi Namanya VPN Kalau bisa Itu kan datanya kalian Trafficnya kalian Apakah kalian lebih percaya Dengan Suatu VPN yang bisa Ngasih suatu tunnel link Yang gratis Daripada ISPnya kalian sendiri Ya menurut gue Kalau pilihannya dua itu Ya mendingan gue Gak usah pake Gue mendingan gue Lebih percaya sama ISP yang gue pake sekarang Di Indonesia Cuman Kalau kalian misalnya Mau cari untuk suatu VPN Ya cari yang bener-bener Reliable Seperti misalnya ExpressVPN Atau Private Internet Access Atau misalnya NorthVPN Di CNET itu Cukup banyak Mereka cukup Meriset dalam Dan mereka ngeliat juga Backgroundnya seperti Apa Terus kalau misalnya Kerjasamanya dengan Suatu perusahaan itu Seperti apa Dan kalau misalnya Data-data itu diminta Oleh suatu entitas yang Ya aktor-aktor Seperti misalnya Suatu negara Government Atau apapun itu juga Mereka akan memberikan Dan tau Kalau disitu SOPnya seperti apa Jadi kalian bisa Ngecek disitu Di CNET Mana sih yang Paling ideal menurut kalian Kalau gue pribadi Gue menggunakan NorthVPN Jadi Semua fitur yang diberikan Itu cukup Menarik Dan Selain mendapatkan Apa ya Mendapatkan Tunneling yang baik Untuk menggunakan VPN Kalian juga di Office Kate Kalian juga di Encrypt Semua data-datanya kalian Tapi bukan berarti Dengan kalian menggunakan VPN Kalian aman dari semua Dari semua serangan gitu Karena VPN itu sebenarnya Nggak memberikan 100% Bahwa Oh gue menggunakan VPN Berarti gue udah pasti aman Enggak Enggak juga Karena VPN itu Nggak seperti itu Cara kerjanya Jadi kalian tetap harus Awas juga terhadap Apa yang kalian lakukan Di internet Kalau kalian misalnya Menggunakan VPN Tapi kalian kena phishing Ya enggak masalah Kalian tetap bakal Kena phishing juga Apalagi kalian Kalau ada yang Apa ya Sekarang tuh banyak banget Yang menggunakan Misalnya penjual Kalau kalian pengguna Apple Itu banyak banget email Yang sekarang itu Gue nggak tau jebolnya Dari mana Tapi yang pasti Kalian suka ada yang bilang Kalau ini ada pembelian Di iTunes Dan segala macem Dan itu angkanya Bisa sampai gede Dan kalian harus Ngebuka linknya Atau ngebuka invoice-nya Atau kalian harus Ngebuka suatu Apa ya Link untuk Mendenai Pembelian itu Nah itu biasanya Hasil phishing semua Jadi menurut gue Itu bener-bener Website desain itu Bener-bener sama banget Sama Apple Cuma yang membedakan Adalah URL-nya doang Jadi kalian bener-bener Harus awas disitu juga Jangan main asal klik link-nya doang Dan kalau hal itu Terjadi pada kalian ya VPN Jadi dia nggak ada gunanya Karena kalian akan Dengan suka rela Memberikan datanya kalian Jadi kalian harus Awas juga terhadap VPN Yang bilang kalau Oh VPN itu adalah Cara paling secure Sebenernya nggak Karena itu Nggak 100% secure Karena tergantung dari Tipe tag-nya seperti apa Nah terus sekarang Kita tadi udah ngebahas Masalah browsernya Masalah plugin-nya Masalah koneksi internetnya itu sendiri Nah sekarang adalah Fisik koneksi internetnya itu Seperti apa Jadi kalau kita menggunakan Misalnya di rumah Ya itu aman Itu punya-nya kalian sendiri Kalian tahu bahwa Di rumah itu nggak ada yang Neko-neko Nggak ada yang aneh-aneh Tapi kalau kalian di public space Menurut gue Ini adalah sesuatu yang cukup Bahaya Terutama buat orang yang mikir Kalau Ada suatu Ada suatu wifi yang gratis Kalian bisa connect Terus kalian Yaudah lah Gue connect aja Ih nggak perlu password lagi Wah enak nih Gue bisa pake internetnya Sebebas gue Gue bisa download dan segala macem Kalau kalian menemukan seperti itu Kalian harus awas Kenapa orang itu Mau memberikan Aksesnya kepada kalian Apalagi nggak dikasih password Jadi ini yang namanya Ada bisa Ya bisa sniffing Mereka bisa tahu Mac address-nya kalian Mereka bisa tahu Kemungkinan besar Kalian itu yang mana Orangnya Terus kalian Mereka bahkan bisa Mengakses HP-nya kalian Itu menggunakan remote access Dan ini tuh Banyak banget Yang mereka jual Secara gratis Ya memang di deep web Kalian nggak akan menemukannya Tapi kalau kalian menggunakan tour Ya gue rasa kalian Yang beneran tahu Yang paham Masalah security Kalian tahu lah Ini website apa yang gue omongin Tapi Untuk mengakses semua ini Adalah suatu hal yang sangat-sangat Mudah untuk dilakukan Bahkan buat orang yang Nggak terlalu paham Nah apalagi buat orang yang bener-bener paham Dan apalagi mereka yang ngebangun Software-nya Untuk melakukan sniffing Melakukan Penetration ke device-nya kalian Menemukan mic address-nya kalian Dan segala macem Jadi Menurut gue Kalau kalian menemukan hal seperti itu Ya jangan connect Kalaupun kalian connect Pastiin juga itu adalah Tempat yang terpercaya Dan ini nggak berlaku Cuma hanya untuk yang Wi-Fi tanpa password Bisa aja orang yang Menggunakan password tertentu Kayak misalnya Di tempat makan Atau di tempat nongkrong kalian Ya kalian pastiin juga Kalaupun kalian misalnya Ngebuka suatu browsing Ya jangan digunakan Untuk melakukan Suatu transaksi bisnis Lakukan sesuatu yang Emang Nggak Nggak berbahaya Untuk kalian lakukan Dalam datanya kalian Jadi kalian selalu Harus ingat itu Kalau kalian memang akan Menggunakannya untuk transaksi E-banking Mobile banking Segala macem ya Jangan connect situ Dan mendingan gunain Apa ini namanya Dari HP kalian itu Istilahnya apa ya Wi-Fi hotspot ya Iya Wi-Fi hotspot Jadi mendingan kalian hotspot Dari HP device-nya kalian sendiri Nah itu adalah masalah Wi-Fi Nah kalau Wi-Fi Masalah di rumahnya kalian Gue sejauh ini sih Gue nggak pernah ketemu ya Temen gue yang kasus Sampai rumahnya itu Misalnya di jebol sama orang lain Yang ada di depan rumahnya Terus mereka mengakses Wi-Fi-nya kalian Ya gue nggak Kecuali kalian bener-bener Orang yang penting banget Atau gue nggak tahu Kalian nyimpen apa Dan orang itu tahu Dan mereka sampai mau ngambil Misalnya data-data yang ada Di dinasanya kalian Tapi sebenarnya Hal yang paling penting adalah Kalian selalu lihat Firmware Atau Firmware dari router Atau access point-nya kalian Yang ada di rumah Jadi Karena itu selalu Di update Banyak banget perubahan Terutama kalau router kalian itu Udah umurnya udah 5 tahun Atau 6 tahun yang lalu Ada gunanya Kalian coba ngecek Firmware-nya dari router-nya kalian Karena banyak banget exploit Yang dibuka atau ditemukan oleh orang Yang bisa mengakses segala macem Jadi terutama Di zaman sekarang Dimana apa-apa itu Menggunakan smart Apa ya Smart device Atau smart Istilahnya smart home ya sekarang ya Jadi kayak masalah lampu Terus masalah speaker TV Bahkan sampai kulkas Sampai Apa? Water heater Ada yang Mesin cuci Itu semuanya udah bener-bener smart home Integrated banget Nah saluran gue buat kalian yang memang menggunakan sistem seperti itu Gunakan di network yang berbeda Jadi emang Emang rada lebih ribet Gue ngerti Gue paham banget Kalau itu cukup ribet untuk Membangun semua sistemnya Atau networkingnya Tapi menurut gue Kalau untuk kalian yang menggunakan smart home seperti itu Service Gunakan di router yang berbeda Dan terpisah dari router utama kalian Dimana kalian menggunakannya itu Misalnya untuk Transaksi kalian Atau misalnya browsingnya kalian Dan semua yang berhubungan dengan Hal privacy kalian Masalah personal kalian Pribadi kalian Komunikasi dengan orang Itu gunakan di network yang berbeda dengan smart home kalian Karena kita gak pernah tau Exploit apa aja yang ada di semua device Yang ada di rumahnya kita Jadi Selain masalah routernya Coba cek juga masalah di Smart home appliances yang kalian punya Dan menurut gue itu sangat-sangat penting Buat kalian pahami Karena Kita gak pernah tau Exploitnya ada macem-macem Dan Kalau kalian emang banyak yang tertarik Seperti itu Banyak banget gue rasa Orang di youtube yang Memberikan berbagai contoh Dimana orang bisa mengakses Ya hampir seluruh garasi Atau Ya di luar negeri kan banyak garasi Yang kebuka sendiri Gue gak tau disini Apakah ada banyak Nanti kalian yang menggunakan itu Tapi mereka menggunakannya Untuk membuka pintu garasi Hanya menggunakan Laser Pointer Deket ke arah routernya Terus ada yang misalnya Menggunakan Untuk menyalakan Suatu Suatu mobil Seperti Tesla Untuk mendapatkan Akses keynya Terus mereka juga bisa Ngebuka Atau mematikan Suatu service yang ada Di dalam rumahnya Hanya dengan Karena mereka bisa Mendapatkan exploit Dari salah satu Home service Atau smart home Yang mereka Jadi Menurut gue itu adalah Salah satu hal yang sangat-sangat penting Terutama kalian harus Mempertimbangkan masalah itu juga Masalah privacy nya kalian Terutama Kalau kalian menggunakan Smart home appliances Jadi Selalu pertimbangkan Dan selalu ingat Kalau lebih baik network itu Jangan disamakan Kalau yang suatu yang Gak terlalu penting buat kalian Ya mendingan di network sendiri Dan kalau memang yang berhubungan Dengan data-data pribadi kalian Mendingan di network kalian sendiri Termasuk itu juga NAS Jadi selalu Lihat Apakah ada exploit atau enggak Apakah ada update-an firmware atau enggak Kalau ada Ya kalian update firmware Jadi gue rasa itu doang Tips yang bisa gue kasih Semoga berguna juga Dan sebelum gue tutup Sebenarnya ada salah satu tip yang Menurut gue sangat-sangat menarik Tadi kalian gue rasa Harusnya ingat ya Tadi gue bilang kalau ada website Dan bukan ada Malah ada banyak ya Website yang Memberikan Jadi kalau misalnya Gue ngecek suatu email Dari database nya Gue bisa tau password nya Gue bisa tau alamat nya Dan semuanya macam Berdasarkan Apakah orang itu pernah Kena exploit atau enggak Atau pernah datanya bocor atau enggak Nah Untuk kalian tau Apakah datanya kalian itu pernah bocor Atau enggak Kalian bisa cek Namanya itu I have been found Dot com Itu nanti akan ada Disini di layar Kalian bisa cek sendiri Terus kalian masukin email nya Kalian dan kalian disitu Lihat data-data kalian yang bocor itu Berasal dari mana aja Dan Kalau ada disitu Kemungkinan besar Kalau gue mau tau datanya lo Dan gue tau misalnya email lo apa Ya gue bisa tau password nya apa Gue tau email nya Gue bisa tau nomor telepon lo berapa Gue tau alamat lo juga Jadi Selama di website itu ada yang Kalian menaruh datanya kalian Ya gue bisa tau gitu Selama gue tau email nya kalian Atau namanya kalian Dan di website-website ini Harganya cukup Murah sebenernya Bahkan gue bisa bilang Sangat-sangat murah Karena sebulan Atau trial nya aja Harga itu cuma 12 dolar Dan menurut gue itu sangat-sangat Ya Data Data lo dengan harga 12 dolar Itu sangat-sangat murah Dan bukan untuk satu orang Tapi untuk Mencek semua database Yang udah bocor Jadi Coba cek disitu Dan kalau kalian lihat Kalian udah compromise Ya ubah semuanya Passwordnya dan segala macem Dan mulai ganti Password dari setiap Device yang kalian pake Atau Maksud gue Dari semua service yang kalian pake Jadi itu aja Buat konten hari ini And see you guys next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax